4 Faktor Risiko Serangan Jantung Merokok, obesitas, dan malas berolahraga merupakan faktor risiko serangan jantung yang lazim. Diketahui orang banyak di luar itu. Rupanya ada beberapa faktor lain yang berpengaruh terhadap terjadinya risiko serangan jantung. Dr. Lennox Hill Hospital, Amerika Serikat David Samadhi mengingatkan ada beberapa faktor risiko lain dari serangan jantung. Mengutip Huffington Post, Senin, tanggal 28 Agustus tahun 2017 berikut 4 faktor risiko serangan jantung yang juga perlu diketahui dan diwaspadai. Emosi Yang Kuat Beberapa studi menyebutkan kemarahan atau kesedihan mendalam bisa menyebabkan serangan jantung. Pada saat terjadi emosi kuat seperti itu, denyut jantung dan tekanan darah meningkat secara tiba-tiba. Biasanya orang yang bakal mengalami serangan jantung dengan faktor risiko ini, sebelumnya sudah memiliki riwayat penyakit jantung atau faktor risiko kuat lainnya. Suhu dingin yang ekstrim Saat suhu udara berubah amat dingin, dapat menyebabkan arteri menyempit sehingga menyebabkan tekanan darah meningkat dengan mendadak. Jika hal ini dikombinasikan dengan aktivitas fisik yang berat di luar ruangan, bisa memicu serangan jantung. Di Amerika Serikat, ada 11.000 orang yang pergi ke instalasi gawat darurat 3D setelah menyekop salju. Sekitar 7 persen diantaranya menderita penyakit jantung. Konsumsi makanan dalam jumlah besar Saat seseorang mengonsumsi makanan dalam jumlah amat besar, itu bisa memicu terjadinya serangan jantung. Sama di mengungkapkan, saat makan, level hormon adrenalin meningkat. Hal itu dapat meningkatkan tekanan darah dan denyut jantung. Punya masalah kesehatan lain Selain diabetes, tekanan darah tinggi atau punya penyakit jantung, ada beberapa kondisi medis yang meningkatkan risiko seseorang terkena penyakit jantung. Seperti reumatoid artritis, lukus selep apnea, reeklampsia. Tipikal orang-orang tersebut disarankan segera memeriksakan kondisinya ke dokter spesialis, jantung dan pembuluh darah.